Intro Pasar low MPV di Indonesia kembali ramai setelah hadirnya Suzuki All New R3 Hybrid Pasalnya mobil tersebut langsung disuntik diskon meski baru saja dilucurkan Harganya yang di bawah 300 juta rupiah membuat mobil ini menjadi kendaraan hybrid termurah di Indonesia saat ini PT Suzuki Indomobil Sales menggelar pameran di Mall Kelapa Gading, Jakarta mulai 10 hingga 19 Juni 2022 Dalam kesempatan ini konsumen bisa mendapatkan diskon hingga puluhan juta rupiah jika membelinya pada Juni 2022 Sejumlah tipe mobil All New R3 yang dipamerkan memiliki harga di bawah 300 juta rupiah Di antaranya All New R3 Hybrid SSAT dengan harga 292.300.000 rupiah Kemudian ada All New R3 Hybrid SSMT dengan harga 281.300.000 rupiah Ada juga All New R3 Hybrid GXAT dengan harga 281.300.000 rupiah Dan ada juga All New R3 Hybrid GXMT dengan harga 270.300.000 rupiah Dikutip dari Kompas.com, R3 Hybrid menjadi mobil pertama yang mengusung mesin hybrid Walaupun bukan serial atau paralel hybrid, melainkan mild hybrid Kerja dari mesin mobil itu kini ditopang dengan baterai lithium-ion dan integrated starter generator Yang digadang-gadang mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan Apabila dilihat dari segi tampilan, R3 Hybrid sekilas memang tak berbeda jauh dengan model konvensional Namun bila diperhatikan lebih detail, ada beberapa sentuhan baru yang disematkan Pertama, dari desain grill depan, pilar dilihat saat ini mengalami sentuhan baru dengan tampilan lebih sporty dan didominasi warna gelap Kemudian ada auto retractable outside mirror, model antena Garnis pada bagian pintu belakang hingga pelek dengan desain dan clear baru Pada bagian interior, terdapat multi-information display yang sudah mengalami perubahan mirip dengan XL7 Selain itu, material baru juga diaplikasikan pada jog lengkap dengan clear yang memberikan wansho baru serta sentuhan ornamen lainnya Bagi anda yang tertarik memiliki kendaraan ini, bisa langsung melihat secara langsung di pameran Mall Kelapa Gading hingga 19 Juni mendatang Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!